Sidang paripurna DPRD anudipimpin ku wakil ketua DPRDK Bupaten Cianjur Susilawati dikokolakan poes Senin berang. Eta sidang T mengerupa agenda ngargepkan jawaban eksekutif ngenaan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Patali Jengeraperda APBD Parobahan tahun anggaran 2018. Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar ngebrehkan jawaban Patali Jengpandangan Umum fraksi-fraksi DPRD ngenaan rancang peraturan daerah atau APBD Parobahan tahun anggaran 2018. Dina Pangbagiana, Bupati ngucap nuhun ke sakumna fraksi DPRD ke Bupaten Cianjur anu nembraken kamandang na Patali Jengeraperda ngenaan parobahan APBD tahun anggaran 2018. Dina Radaga ngaronjatken PAD, Pemerintah Kabupaten Cianjur bakal selawasna ngariksa turta ngaronjatken cara gawe birokrasi dina pengwangunan infrastruktur keringarajong pengwangunan turta widang ekonomi daerah. Ketua Fraksi di Partai Demokrat Deni Aditya Ngeceskin pihak nasapuk jeng anu diebrehkan ke Bupati Cianjur dumih rancang APBD Parobahan Anggaran tahun 2018 lewih musir karena pengwangunan infrastruktur anuka integrasi luyu kenawidang kegiatan di sakumna sektor. Kepada APBD Parobahan tahun 2018, tujuannya yang pertama bahwa bahwa perbesaran anggaran kegiatan-kegiatan itu harus sesuai dengan rencana kerja, terutama yang tertentu di dalam RPJ-MD 2016-2020. Yang kedua, bahwa kami sependapat tenaga mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa di dalam perubahan APBD tahun 2018 ini lebih memfokuskan terhadap misi yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sesuai dengan kegiatan bidang seluruh sektor. Samalah pihaknya bakal rukun gawe jengpamarentah lebah musir ken gawe kenamang pirang program Anupro Rahayat, kalawan udagan visi turta misi Anusarua, nyeta sang kanci anjur, lewih maju turta agamis. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!